Ketemu lagi di dalam TOTOK LIVE! Nogesif, ya hari ini kita bakal bahas apa? Kan harus kenal, aku udah lama gak datang Jadi kan udah 2 episode gak datang, seharusnya aku dikenalin juga, gak usah ya? Gak usah, udah masih Ya seperti biasa ya dengan saya Eka dan juga Indra Seperti biasa, rasanya gak biasa juga gitu ya Ya kita bakal ngobrolin topik-topik yang asik dan hari ini topiknya cukup meresahkan Lu aja kali? Menggelisahkan, gak ya? Jadi topiknya kali ini tuh lumayan, ya kadang-kadang mungkin orang bakalan berpikir gak mau dulu denger Karena mungkin bisa aja jadi pelaku Jadi kita bakalan bahas tentang perselingkuhan Siapa yang mau? Siapa yang mau? Oke, nah malam hari ini kita bakal ditemenin Sama bintang kamu Pastinya pakar Lo bukan ya Lo bukan Bukan ya Mereka pasangan yang sudah menjalani pernikahan Ya bertahun-tahun nanti kita bakal tanya-tanya juga Ya mereka udah jalan berapa lama gitu ya Dan seberapa mulus perjalanan mereka Mereka adalah aku Rusli dan Cilian Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat malam Rusli, Cilian Udah makan belum? Belum Belum ya Sama ya Padahal jam 8 loh ini Ya seperti biasa Ya jadi kita Cici dan Koko ini kesibukannya apa nih? Kerja ya Kebanyakan kerja ya Masih kerja ya Masih kerja Si produktif berarti Si produktif Aman di pekerjaan ya Masih aman sih Oh masih aman Puji syukur Iya oke Jadi Dampak covid upload Kita gak lagi bahas Iya kan? Nah C ini kita Saya kasih satu Tunggu dulu Kenapa? Tadi di awal saya bilang Saya mau nanya Soal mereka udah jalan berapa lama gitu Oh iya Sorry sorry Ciko udah Menikah berapa lama? Betul Bulan 12 ini ya Bulan 12 ini 20 tahun sih Woy Kukira baru bulan 12 ini nikah Hahaha Makanya bulan 12 ini Baru 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 20 tahun Baru 20 tahun Wow Ada yang belum 20 tahun yang nonton? Hahaha Lama ya Lama Wow Nikah cepet juga ya Dulu usia berapa nikah sih? Saya umur 23 nikah Oh ya 23 Iya Oke 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 Hmm Udah bisa aku nanya kan? Boleh boleh Oke udah ya Nah Ko C kita akan mulai dengan Satu kata Satu kata boleh Satu kalimat juga boleh Tidak boleh satu album Hmm Ya Apalagi satu tesis gitu ya Hahaha Iya berat Iya Satu kata Ketika Ketika Dengar Kata Selingkuh Nah lo Satu kata deh Definisikan Iya Ketika dengar selingkuh tuh Ini gitu Pelakor Selingkuh tuh Pelakor Pelakor Pelonton tuh yang Pelakor ya Pelakor ya Pelakor Oke 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 Kenapa Laki ya Kalau perebut Dari aku gitu loh Nanti Ko Rusli bilang Pebinar Hahaha Saya tau pebinar tapi gak tau pelakor gimana ya Perebut bini orang Oke oke Terus lihat Kalau saya satu kata begitu mendengar kata selingkuh itu Komplikator 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 Rumit Sesuatu yang rumit Kayaknya pengalaman ya go Hahaha Itu gak maksudnya Pengalaman dengan cerita orang Oke Hahaha Oke Lu sendiri bro Ya dong Biar fair Masa kita nanya orang Lu gak ditanya Pebinar Hahaha Pelakor 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 5 belia Masa kita ngulangin Iya Lu sendiri gimana? Selingkuh itu Kalau satu kata Problem Iya Oh apa ya? Oh Selingkuh Adalah Indah Hahaha Banyak yang bilang loh Selingkuh itu indah Betul kan? Iya Bumbu katanya ya Bumbu pernikahan Bumbu pacaran gitu ya Apa-apa semua kita ngomong ada apa? Selingan apa? Ternyata kepanjangan daripada selingkuh adalah Selingan indah Keluarga utuh Oke Selingan indah keluarga utuh Tampilkan di bawah sini ya Oke Kalau gitu boleh juga ya Selamat datang di keluarga selingkuh Hahaha Hahaha Gak dong Kalau saya selingkuh itu kehancuran Iya Bener Boleh ya Hancur Selesai ini Hahaha Sudah Sudah Seperti muka saya Kehancuran Gak ngomongin dir Hahaha Oke Kalau selingkuh itu dibilang tadi pelakor Kehancuran Itu pokoknya problem Ada pas Kenapa kalau bahas ini Itu mulai emosi ya Hahaha Bentuk Bentuk dari selingkuh itu sendiri Mulai dari mana Bentuk deh Bentuk Apa bentuknya Selingkuh itu bentuk seperti apa Apalagi tahap awal lah kali ya Tahap awal dari perselingkuhan itu seperti apa sih Jadi mulai dari mana gitu Mulai gimana sih Bentuk awal Saya Kalau kita cewek ya Menurut saya itu kan sering main keperasaan ya Masalah kita jangan memakai perasaan kita itu Main emosi kita itu di orang lain Maksudnya baper gak ya Ya baper ya Jadi kadang ada cewek itu sering curhat gitu ya Tapi curhatnya ke orang yang salah Apalagi ketemu dengan teman lama CLBK lagi Oh itu banyak masalah Jadi ya Mungkin dari sana ya Mungkin kadang Bisa sih seperti itu Berarti kalau ke cewek itu lebih ke perasaan Perasaan emosi Secara umum Secara umum seperti itu Oke Jadi perasaannya itu terbawa 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 Akhirnya Dari awal sebenarnya sih Kita itu gak ada orang yang merencanakan perselingkuhan Sebenarnya tidak ada Tapi karena seiring dengan waktu berjalan Akhirnya ya It's happen Waduh Kebablasan Kebablasan benar Benar Kalau Rosli sendiri Kalau Rosli sendiri gimana? Kalau saya Kalau saya awalnya selingkuh itu awal dari Oh ini pengawal pribadi ya Per Awalnya saya coba 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 Oke Kalau saya awalnya dari pertemanan Pertemanan Ini unik ya bro Dari teman Pertemanan Kita udah selingkuh sejak lama bro Atau selingkuhan saya itu yang di rumah yang di sini yang asli loh Tolong tingkat yang tadi Oke Silahkan ko Nah Pertemanan Jadi Dari pertemanan Pertemanan Itu bisa meningkat ke Perselingkuhan Nah Jadi Sekarang batas antara Teman Yang katanya teman dekat Dengan selingkuh Itu harus jelas Kapan kita klasifikasi Kapan kita kategorikan sebagai selingkuh Kapan masih batas Teman Teman dekat ceritanya gitu Jadi Jadi bisa dibilang awalnya teman lama-lama nyaman Dan deman Dan deman Oke Betul sih Unik 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 Kalau lu sendiri bro Maksudnya Awalnya selingkuh teman Ada nonton Enggak 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 Tahap awal menurut kamu gimana gitu loh Oh Tahap awal biasa tuh kalau di kalangan anak muda Dari Mulai menghapus Chat Contoh nih Saya di chat sama Bukan Ini udah di chat lagi sih Itu papa Jadi Ketika ada cewek lain nge chat saya Saya merasa itu Daripada takut dibaca pacar Ini saya delete Hmm Hmm Jadi menurut saya Perselingkuhan itu dimulai dari Ngapusin chat Jadi Berarti saya gak jujur dong Iya Berarti ada sesuatu yang Keep yang saya simpan Dan Bisa jadi Berantakan One day ketemu Dan Ini siapa nih yang gitu Parlo teman Gitu Tuh 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 Oke kita lanjut pertanyaan selanjutnya Tuh 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 Soal surhat Masuk gitu Enak gitu Nyambung Nyaman gitu Jadi itu sudah Geman Sudah Nyaman Mungkin itu sih Nah kalau Kalau saya boleh nyambung kan Boleh kok Tadi kan saya katakan itu Antara dari pertemanan meningkat ke Bisa jadi ke Perselingkuhan nih Nah jadi kriterianya itu Ada satu penelitian yang mengatakan Batasan Batasan antara Teman dekat dengan selingkuh Itu bisa Dilihat dari beberapa segi Yang pertama misalkan Dari segi Keintiman Emosional Keintiman emosional Jadi pada saat Seseorang Merasa dekat Intim secara emosional Itu boleh diklasifikasi Dikategorikan sebagai Udah mulai ke arah selingkuh Yang kedua itu Rahasia Nah seperti yang tadi Contoh Indra Katakan pada saat Sudah mulai rahasia Mulai menghapus chat Nah itu sudah Ke arah Perselingkuhan Dari yang tadinya Teman gitu ya Jadi pada saat Mulai seseorang Mulai menghapus chat Mulai ada rahasia lah Dengan temannya Dengan pasangan Itu sudah Mengarah ke Perselingkuhan Nah yang berikutnya itu Adanya ketertarikan secara Seksual Oke Dalam hal ini bukan Hanya terbatas Kepada hubungan seksual Tapi bisa jadi Terhadap adanya Gairah Terhadap seseorang Adanya ketertarikan Secara apa Nah itu sih Jadi ada penelitian Mengatakan Batasannya itu Jadi yang pertama Keintiman Secara Emosional Yang kedua Rahasia Yang berikutnya adalah Ketertarikan Secara Oke Oke Poin tiga ini Lumayan jadinya Jadi satu fundamental Juga gitu Bro ya Ya karena Sebenarnya kalau Kenapa saya marah Karena kalau chat itu Sebenarnya kalau tidak ada apa Maka gak mesti dihapus Iya Iya kan Apa Kacau mau baca Yaudah lu baca aja Kan gitu Ketika dihapus Berarti ada Suatu Rahasia Tapi kalau menurut saya Tergantung pasangan juga Ada pasangan itu suka cemburu buta Jadi daripada bertengkar Daripada Jadi lebih baik dihapus Seperti itu sih Malas ribet nih Malas ribet Iya Seperti itu Padahal gak ada apa-apa gitu Padahal gak ada apa-apa Karena tipe-tipe pasangan itu kan beda ya Nah masalahnya Pertanyaan selanjutnya nih Selingkuh itu salahnya siapa Coba gitu ya Tadi kan ada problem Ada masalah Ada pelakor Pebinor gitu kan Nah salahnya siapa nih Salah siapa Salahnya siapa Ya saya yang salah Saya yang ngerti Saya yang salah Saya juga merasa bersalah Ya ini jadi Klarifikasi ya Acara Kalau saya sih Kita jangan fokus sih ya Kesalahnya siapa Tapi sebenarnya dari awal tuh Masalah di keluarga itu Sudah ada Gitu loh Dari awal Permasalahan di keluarga itu Kadang Yang sudah Yang sudah lama Yang tidak kita perhatikan Akhirnya Membawa Ke Perselingkuhan Jadi kalau mau salahkan siapa Itu semuanya juga Bisa disalahkan ya Menurut saya sih seperti itu Berarti maksud CC Faktor internal juga Sebenarnya mempengaruhi Tidak hanya faktor dari eksternal Sebenarnya dari awalnya itu Ada Ada perempuan Ataupun laki-laki Memang dasarnya Dari sana itu Memang sudah susah Untuk berkomitmen Dengan Seseorang pasangan Oke kita Ex-club itu dulu Tetapi ada Yang memang Dari awal Dari keluarganya sendiri Sudah sudah bermasalah Awalnya Dan Tidak diselesaikan Tidak didengarkan Ya akhirnya ya Berbuntut ke Perselingkuhan Seperti itu Jadi pelampiasan Jadi pelampiasan Seperti itu Jadi Jadi problemnya itu sendiri Dari orangnya Tapi Sebenarnya ada satu masalah Yang lebih dalam Dari keluarga Ya Sehingga adanya Si oknum itu Nyari Tapi memang Gimanapun Yang berselingkuh itu Pasti sudah salah Tapi Kalau mau cari Siapun yang salah Sebenarnya Gak akan Menunjuk ke Kamu yang salah Ataupun pelakor Yang sama semuanya juga Ya salah juga Menurut saya sih Seperti itu Ya sama sih Prinsinya adalah Tidak ada Apa namanya Tidak ada Asam Kalau tidak ada Kalau tidak ada Benar Terbalik gak ya Betul ya Ada Asam Ya benar lah Api dulu Ada gula Ada semutnya gitu ya Nah Jadi selalu ada Latar belakangnya Pasti ada penyebabnya Jadi bisa jadi Seperti yang tadi Dikata yang lain Itu bisa jadi Selama ini Keluarga yang dibina Itu ada masalah Sudah ada masalah Dan itu Yang bisa menjadi Pemicu ya Pemicu Terjadinya Perselingkuhan Nah pada saat ada Masalah Itu berarti yang salah Bukan hanya satu pihak Ya kan bisa jadi Pihak yang lain juga Pasangannya juga Bermasalah Sehingga Timbullah Masalah di keluarga tersebut Itu yang bisa Memicu Terjadinya perselingkuhan Selain daripada Yang tadi dikatakan Bisa jadi memang Dari bawaan Salah satu pihaknya Sudah Susah untuk komitmen kan Dari bayi Sudah gak bisa Diajak komitmen Betul Ya permasalahnya Banyak sih Yang bisa terjadi Banyak Dalam hal ekonomi Juga bisa Ada sih Kustomer saya Kustomer saya Yang di klinik Karena masalah Covid ini Membuat suaminya itu Memang sudah Tidak mempunyai Pekerjaan Oke Jadi suaminya itu Biasanya dia bawa tour lah Kemana-mana Karena covid kan Semuanya otomatis Tournya udah gak ada Jadi Istrinya itu Ya otomatis Jadi tulang punggung keluarga Jadi otomatis Dia juga harus keluar Bekerja Jadi suaminya juga Sendiri di rumah Pada bosen kan Mau ngapain Akhirnya dia itu Ketemu dengan Seorang Yang dekat dengan dia Sama-sama bawa tour Gitu Akhirnya menjadi dekat Awalnya iseng Akhirnya Kemudian menjadi Keterusan Seperti itu Itu dari Kustomer saya sendiri Jadi mau Salahkan siapa juga Ya di satu Juga desakan ekonomi Yang satu juga Memang gak tau Mau kerjain apa Akhirnya itu otaknya Yang menuju ke Seksual seperti itu Sebenarnya banyak Banyak hal sih Yang bisa terjadi Jadi bisa dibilang gak Kalau inti Bukan inti mungkin Karena setiap Bawaan masalah itu Sebenarnya bisa bawa Cenderung orang untuk Melakukan perselingkuhan Atau saya bisa buat Kalimat itu enggak Kan dari saya dengar Dari tadi Karena ada masalah Ada masalah Ada masalah Akhirnya bawa orang itu Kepada satu pengertian Yaudah gue selingkuh aja Apakah semua permasalah itu Bisa dibawa untuk Lari-lari selingkuh Enggak juga Enggak kan Enggak 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 Mungkin bisa dibawa ke Bunuh diri Mungkin juga Makan banyak Menurut pengalaman Cici dan Gokowi juga Kira-kira masalah apa Yang lebih banyak Bawa orang itu Untuk larinya Ke perselingkuhan Ada gak kira-kira Yang bener-bener Apakah hanya Karena masalah komunikasi Kayak tadi Cici bilang Atau Yang bener-bener bisa bawa Orang itu Karena kan dibilang Enggak semua masalah Bawa ke sana Berarti ada masalah Yang bawa ke sana Menurut saya sih Hal seksual 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 bisa Menurut Koko ya Soalnya saya memang Panggilnya Koko sih Ya sebenarnya Banyak faktor ya Banyak faktor ya Banyak faktor sih Nah Tadi yang masalah Seksual itu bisa menjadi Salah satu Ya Kemudian Bisa jadi Contohnya Masalah ego gitu Ego Ego dalam pengertian Di rumah atau di apa Seseorang pasangannya Senantiasa di Di omeling Contohnya Masalah pulang ke rumah Di omeling Apa saja di omeling Gitu Cuma Jadi Itu bisa menjadi Salah satu faktor juga Sebenarnya perselingkuhan Dari cewek beda Kenapa cewek itu Berselingkuh itu Ada faktornya tersendiri Dari cowok juga Ada tersendiri ya Sebenarnya seperti itu Apalagi kalau misalnya Bicara soal Love language gitu kan Iya betul Bahasa kasih benar Dari pasangan yang resmi Gak dapat Eh dapat dari Orang lain Itu misalnya Kalau misalnya soal seksual kan Berarti salah satu love language-nya Mungkin physical touch gitu kan Betulnya pasangannya Bukan yang Ngasih physical touch Malahan dia dapat dari orang lain Ataupun mungkin yang dari Emosional gitu kan Itu juga pengaruh gitu Berarti ibaratnya itu bisa gak Kalau Diilustrasikan itu Kalau sebenarnya selingkuh Gak akan ada Kalau gak ada yang buka pintu Karena kita buka Gak ada yang buka pintu Istilahnya kalau saya Gak buka diri Gimana kalau gak buka diri Nah kalau saya gak buka diri Pasti gak akan orang itu masuk kan Ada satu kalimat Yang sesenang banget Baca di Instagram Terusnya gini Perselingkuh itu Gak akan mulai Kalau kamu Biarkan hama masuk Kalau kamu gak biarkan Hama itu masuk Karena kalau hama itu Udah masuk Sistemnya itu Menggerogoti pelan-pelan Jadi kalau kita gak buka Dan izinkan hama itu masuk Perselingkuhan Tidak mungkin terjadi Berarti kalau kita gak Buka pintu Ya biar aja dia di luar Terserah Mencari korban siapa gitu kan Tapi ada yang Lebih mutlak lagi Kita Kita tidak akan Selingkuh Kalau kita Tidak punya pasangan Saya belum nikah nih Saya jalan sama orang kan Bukan selingkuh kan Bukan dong Ya itu Maksudnya itu dia Oke Kita lanjut ya Sampai mata Oh ini Apakah Kita kayak ngejau Karena anda bertiga yang sudah mau nikah Saya belum Ya kan Tapi pengen kan Ya mau dong Jadi tolong ya Yang nonton ini Jangan lupa Ini masih pengen nikah ya Udah ada pasangannya kan Oh instagramnya ini ya Ada instagramnya Boleh di cek ya Tidak usah ditampilkan Oke Cek kesetiaan itu cukup gak sih Dalam suatu hubungan Kesetiaan Kesetiaan Tidak cukup Kalau menurut saya Jadi kalau gak cukup Butuh duit juga sih Gimana dong Butuh biaya Betul Biaya dalam pengertian Butuh pengorbanan Meletakkan Saya Sayanya itu Waduh susah banget ya Dan kemudian Memikirkan Keluarga Lebih memikirkan Keluarga Daripada saya sendiri Itu korbannya juga ya Pengorbanan untuk Pengorbanan Meletakkan diri kita Tidak lagi saya gitu ya Iya Bukan lagi aku yang hidup Tapi Kristus yang hidup Oh bukan Bukan itu Bet Kok jadi pisang kitab Iya bener Gue tahan sayanya Itu yang susah Saya sama Koko beda Pasti? Iya saya extrovert Koko introvert gitu Jadi nampak ya Nampak Pasti nampak lah Koko paling lebih pendiam Iya lebih pendiam Jadi Agak apa Tolong Dikeluarkan Agak apa Memang saya lebih extrovert sih Lebih rame orangnya Jadi kalau Biasanya Koko dulu Pacaran itu Kan saya itu memang Suka Berteman Sangat banyak temannya Jadi Begitu Udah siap menikah Koko itu meminta Saya itu lebih banyak Untuk Setelah dia pulang kerja Saya harus ada di rumah Awal pernikahan Awal ya Sekarang berarti udah gak lagi ya Koko udah lebih fleksibel Jujur ya Jujur Kita sudah berdua Setelah 20 tahun pernikahan Itu dari Dia dan saya Udah ketemu di tengah Tengahnya itu Betul-betul udah dapet gitu Ini gak ada Kekayaan lagi ya Gak ada Sama sekali gak ada Karena memang Saya tahu bahwa Koko gak suka gitu Seperti itu Jangan saya lakukan Koko mau saya Saya harus ada Gitu Berarti tadi kan Cici bilang Kalau Koko itu maunya Kalau Cici itu di rumah Kalau Koko pulang Cici dulu ma Iya Awal pernikahan Seperti itu Awal Jadi bagi saya kan susah Dari sana lah itu Pasti ada memicu Pertenggaran ya Sering seperti itu Tapi sekarang Koko itu udah lebih fleksibel Kalau saya bilang Ini pas ya Baru minggu lalu Ini ada temennya Baru pulang dari US gitu kan Dia tuh sebenarnya gak suka Sebenarnya aku tahu Dia gak suka Tapi Karena waktu itu kan malam ya Gitu Tapi Koko Tahu aku itu Memang mau ketemu mereka Akhirnya dia itu Okekan Tapi kan gak setiap saat Juga dia okekan Gitu Harus tahu situasi Juga Kalau Rasul Cemberuan gak Cici? Enggak Dia itu orangnya Enggak Iya Sangat Dia percaya banget Sama saya itu Yang membuat saya memilih dia Bener 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 dulu pacaran ya Ada waktu ya Masih Dulu pacaran ya Ada satu cowok Di samping Ngobrol dengan saya Lama banget Satu jam lebih ya Dia duduk di samping Gak ada satu Bukit kata yang diucapkan Sama Dari Bener Tapi dia temenin Dia temenin Dia temenin saya Di samping Dia gak ngomong Tapi cowok itu ngomong Dia diem aja Sampai pulang pun Yaudah Dia pulang Gak pernah bertengkar Makanya Kedewasaan dia lah Kedewasaan dari seorang Laki-laki itu dinilai Gitu Betul Boleh berkulasi ya Boleh belajar Nah Nah Kok gak ya Gak cemburan ya Gak cemburan ya Gak cemburan Gak Gak sih Aku yakin Ya intinya Saling percaya lah Iya Bener Itu Sangat dibutuhkan Berarti bukan cuma Soal Setia Tapi gimana juga Bisa saling percaya Gitu kan Bener Kitanya setia 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 Tapi rupanya Kitanya gak percaya Sama dia Gitu kan Susah juga gitu Perlu ada kepercayaan Dan pasti juga Banyak faktor lain Gitu ya Ada pengorbanan juga Tadi Waktu Waktu Komitmen Dan sebagainya Nah pertanyaannya sekarang Ngomongin soal balik lagi ke selingkuh Itu sebenarnya Pilihan Atau jangan-jangan itu kesempatan yang terbuka Tadi katanya Buka pintu gitu kan Walaupun pintunya masih ketutup Sampai sekarang Dua-dua Dua-dua sih menurut aku Ya kan Apa aku tadi Pilihan kesempatan Pilihan sama kesempatan ya Koko jauh jadah Ya kalau menurut saya sih itu Itu Dua-duanya memang Jadi Harus ada Pas ketemu Pilihan Dengan kesempatan Jadi kalau misalkan Kita memilih untuk Selingkuh misalkan Tapi kesempatannya gak ada Gak bisa terjadi Tapi kalau kesempatan untuk selingkuhnya ada Kita gak memilih untuk selingkuh Yang gak bisa juga Jadi pas ketemu antara Kesempatan dan pilihan Ketemu Klop Itu bisa terjadi Jadi peluang Betul Jadi peluang Bagi Basically Orang kan Secara sadar itu Secara umum gitu kan Enggak Pastinya enggak Enggak berniat berselingkuh Tadi kan juga dikatakan gitu kan Enggak direncanakan gitu Tapi Tahu-taunya ada kesempatan Berarti Dari situ saya nangkapnya Ketika ada kesempatan ini Si orang ini masih bisa milih sebenarnya ya Bahwa Selingkuh gak Selingkuh gak gitu kan Dan akhirnya lebih milih kepada Yaudah Bener Masuk ke dalam Makanya sebenarnya Prinsip saya tuh Tidak ada yang namanya Kilaf Dari awal itu sudah ada sebenarnya Dari awal Dari awal itu udah Contohnya Whatsapp Dari Whatsappan sering malam Atau apa Dari awal tuh membangun emosinya Kemudian ke perselikuhan itu Semua ada jalurnya Gak mungkin dalam satu hal itu Kilaf Iya gitu Atau mulai dari nge-like Instagram Iya bener Mulai dari sana Jadi Bagi saya sih Kilaf itu gak ada Kecuali memang Dasarnya dia tuh Mata keranjang Memang buaya darat Itu kita exclude lah Itu kan ada Ada cowok yang Ataupun cewek yang Seperti itu Tapi kalau Yang Biasanya itu Memang dari awalnya Itu udah ada Udah ada jalurnya Mataku bukan keranjang bro Kalau tadi bilang pilihan Sama kesempatan Kesempatan itu kan selalu ada Betul gak sih Kan selalu datang tuh kesempatan Kalau bicara tentang kesempatan Nah kalau bicara tentang pilihan Saya setuju Berarti kan harus ada orang Yang pegang kendali itu Untuk tidak memilih Sebenarnya kan Nah andai kata Untuk memilih tidak Bukan untuk tidak memilih Aku mau gitu tuh dia Oke ralat Untuk tidak memilih Untuk memilih tidak Untuk memilih tidak Iya dong Tidak memilih ya berarti Kalau kita jadi debat Oke kita sambung minggu depan Nah untuk memilih tidak Memilih tidak Untuk tidak melakukan selingkuh kan Udah Bisa lanjut aku Boleh Memilih Jadi kan Kalau Adanya pilihan Saya tanya ke Koko dan Cece Pilih diselingkuhin Apa Menyelingkuhin Waduh Koko dulu Bentar Bentar aku Kalau Hanya ada dua pilihan ini Dua pilihan Diselingkuhin Atau selingkuh Atau selingkuh Kalau memang hanya ada dua pilihan ini Kita gak kasih pilihan Oh tidak dua-duanya Akhirnya kena Ini hanya sebuah test case gitu Emang pertanyaan kami simpen di akhir ini Past case Habis pulang rumahnya bisa tuh ada Tidak boleh skip ya Atau diselingkuhin atau kita yang selingkuh gitu Atau kita yang menyelengkuhi Selingkuh apa Kalau aku cewek Cewek aku Aku pilih diselingkuhin Kenapa Ce? Karena dia yang menyediakan semua Semua materi aku kan Jadi Cece pengen Secara ekonomi kan Dari ekonomi Iya itu Menurut aku sih seperti itu Semua Diselingkuhin Cece lebih milih diselingkuhin Daripada berbuat seri Dan pada Saya yang Selingkuh Iya Seperti itu Iya Menarik Iya Kan cewek loh Iya Cewek kan Nanti saya diserang para Om wanita Bener-bener Ada satu teman seperti itu Lebih baik diselingkuhin Dia itu Dia itu selingkuh Sebenarnya Tapi dia yang Segala persediaan dari cowoknya itu Semuanya dia yang sediain Ya karena dia merasakan Sesuatu Aku tanggung jawab Iya aku tanggung jawab Tapi kalau diselingkuhin Kan kita yang diservis Oke Pokok silahkan Yang pelaku selingkuhi Eh maaf Siap Ini Ayo Selingkuh lah Apa diselingkuhin Selingkuh atau diselingkuhi Iya Mengkhianati atau dikhianati Ciliat boleh dikasih Selingkuh lah ya Laki Ya laki Memang laki Laki seperti itu Selingkuh Selingkuh Saya milih ya Selingkuh Karena sekarang saya juga lagi selingkuh nih Maksudnya Saya lagi selingkuh sama Genshin Impact Itu kan game Kita bicara Oknum Oh Oke Untungnya bukan di iPad ini Genshin ya Di iPhone lain Oke Nah kalau saya Saya tuh pengennya Pengen Oke Kita tanggap Saya Lebih memilih Diselingkuhin Selingkuhin Karena saya tidak tahu Setuju? Bingung kan? Karena diselingkuhin Tidak tahu bro Lebih baik Aku masa bodoh diselingkuhin Misalnya Kenapa jadi emos ya? Nah saya tuh lebih baik diselingkuhin C Lebih baik diselingkuhin Kenapa diselingkuhin? Karena Misalnya nih Dia cewek Misalnya Misalnya Dia mau selingkuh Saya tidak mau Saya tidak mau tahu Dia selingkuh saya tidak tahu Tapi kalau selingkuh Saya secara sadar melakukan itu Tapi kalau diselingkuhin kan Saya tidak sadar Oh artinya diselingkuhin Saya tidak tahu diselingkuh apa enggak Ya sudah lebih baik saya tidak tahu Karena saat saya tidak tahu Saya tidak merasakan luka Tapi ketika saya tahu Saya bunuh Saya bunuh karakternya Saya bunuh akun Instagramnya Thank you Nah gitu mungkin Kalau saya lebih baik Sudah diselingkuhin Oh arti tadi diselingkuhin Maksudnya Pasangan kita Korban Korban Oh gitu Oh gitu Oh aku yang selingkuh lah Kalau kayak gitu Iya iya Selingkuh lah Lebih baik Tapi kalau hanya ada pilihan Tapi tentu saja kita pilihannya Selingkuh atau tidak Dan kita pastinya Kembali lagi ke Dasar kebenaran kita Tidak Oke Habis Ya sudah Masuk ke dasarnya tadi Oh iya Ada enggak kok Mungkin Prinsip yang Koko sama Cici pegang Terutama terkait dengan Ya tadi Entah kesetiaan dan apa Yang akhirnya membuat Koko dan Cici Bisa Sampai sekarang ini memilih Tidak selingkuh Mungkin saya kasih dua dulu kok Pertanyaan tadi Eka bilang Karena pendengar kita ini Penonton kita ini tuh Rensusnya dari 17 sampai 40 Jadi mungkin Bisa untuk yang Lagi pacaran Tipsnya ini Juga nanti yang Sedang menjalankan pernikahan Jadi ada dua Penonton kita disini Baik itu Ya Mau prinsip Alkitab ya Boleh Mau prinsip-prinsip hidup Boleh Ya kalau pacaran Bukan Pacaran Ini Ini baru Tapi ada dua ya Ada kelihatan suami istri ya Ngobrolin dulu Ketemu di tengah tadi Cafe yang di belakangnya Uniland Iya Maksudnya tadi Gimana pertanyaan tadi Sekali lagi Ada gak Ada gak Satu hal prinsip hidup Atau ayat firman Tuhan Yang jadi dasar dari Pernikatan atau Kersetiaan dari Koroswi dengan Cili yang Yang jadi dasar Atau ke pacaran dulu Oke pacaran Pacaran dulu Pacaran Mungkin kalau dari saya Prinsipnya Salah satu prinsipnya Itu keterbukaan Gali ya Keterbukaan Jadi Ya Jadi ya Kita harus terbuka Dalam hal Apapun ya Terhadap pasangan kita Gitu Jadi Baik dalam Hal yang kecil Maupun hal Terutama Apalagi hal yang besar ya Apalagi buku rekening ya Betul Harus terbuka Oke Nah misalnya Misalnya keterbukaan Ini penting bro Iya Dari masalah kecil Misalnya ada ya Tenang 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 bro Minum 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 Cilian tau gak Password handphonenya Koko Tau Koko juga sebaliknya tau Tau Rekening Gak tau Tau Oke Udah-udah tutup aja Oke bagus Masih tidak ada kerasian itu ya Berarti Koko sama Cici Boleh pegang handphonenya Siapa aja boleh gitu Terserah Gak masalah Terserah pegang handphonenya Tetangga Gak jaman Boleh Oke lanjut Kalau pacaran Keterbukaan Nah Keterbukaan Mungkin komunikasi Jadi diri kita apa adanya Waktu pacaran Banyak sekali yang Waktu pacaran itu Menyembunyikan diri dia Yang sebenarnya Oh Ya Itu sih Jadi kita mesti Tidak menungguin diri Karena pacaran adalah tolak ukur Kita itu untuk melanjutkan pacaran ini ke pernikahan Gitu Jadi kalau Kalau dari awal itu disembunyikan Nanti ke depannya juga pernikahan itu gak akan sehat Gitu Ceket ya Ceket ya Ceket Karena saya ada Ketertarikan Jadi diri sendiri Jadi diri sendiri itu kadang-kadang di usia jaman anak-anak sekarang Mungkin malah niru ya Malah jadi orang lain Yang akan kita bahas di pertemuan minggu ini Oh gak Iya malah jadi diri orang lain ya Bahkan ketika pacarnya melihat setahunya Kamu tuh orangnya seperti ini Ternyata dia Ngikutin Salah satu Influencernya dia Akhirnya gak jadi diri sendiri Ataupun mungkin dia tahu pacarnya misalnya suka K-pop gitu kan Oh saya berpenampilan K-pop lah supaya dia jadi suka gitu Padahal itu bukan dirinya Bukan diri dia Sekarang memang pengaruh media sosial tuh banyak sih Apalagi sekarang K-pop juga begitu banyak ya Jadi tuntutan, tuntutan kita untuk lebih baik itu Untuk zaman ini lebih banyak dibandingkan dengan kita dulu Bahkan ditaruh standarnya gitu loh Jadi karena kalau gak sampai standar berarti gak ada value-nya Kurang berarti kamu gak punya nilai Harus ada standar ini baru kamu bisa dinilai Iya kan Oh cowoknya dia Kamu lihat dong looknya Cowoknya kayak gitu mungkin ada satu perbandingan-perbandingan kayak gitu ya Nah kalau di pernikahan Di pernikahan Oh pernikahan Boleh bisa jadi tips mungkin untuk Iya Buatnya itu konsep Iya Kalau saya sih pernikahan itu Kita itu Sudah disatukan oleh Tuhan Yesus Sewaktu kita diberkati Dan kita udah berjanji di depan Tuhan Yesus Bahwa kita itu Akan bersama-sama sampai ajal memisahkan Itu Itu si prinsip aku gitu loh Jadi ya ini prinsip kita ya Prinsip kita yang saya ambil dari Matthew pasal 19 ayat 6 Saya bacakan Demikianlah mereka bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu Apa yang telah dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan manusia Itu si prinsipnya Prinsipnya tetap seperti itu sih Semua yang dipersatukan Tuhan Tidak boleh dipisahkan manusia Tidak boleh Apapun bentuknya Prinsip apa lagi Dari Sama sih Kayaknya prinsip kita sama ya Prinsipnya tetap balik lagi ke Alkitab bahwa Ini adalah sesuatu yang Sesuatu yang sudah dipersatukan oleh Tuhan Dari takut akan Tuhan ya Takut akan Tuhan Betul Takut akan Tuhan Itu prinsip Karena memang kita disatukan di depan Tuhan kan Betul Betul kan Nah ini Ada kasus nih Gimana ketika sudah mulai perselingkuhan Dan memaafkannya Hmm Dari tadi kan kita ngomong untuk mencegah nih Maksudnya sebelum terjadi pernikahan Eh Perselingkuhan Nah gimana kalau sudah terjadi perselingkuhan Mungkin Pernah dari case orang lain Koko Sebagai mentor Nah kalau Sudah terjadi perselingkuhan Dan sudah diketahui Pastinya Pastinya Ketauan dan ada konflik gitu Gimana Ya opsinya sih Dua ya Satu apakah Kita mau memaafkan atau enggak Itu sih Memaafkan atau tidak memaafkan Nah Kalau memaafkan Ya memang sih gak gampang ya Setuju Ya Ngomong sih gampang Gampang gitu Tapi ya pada saat kita Mau menjalankin Untuk memaafkan itu Prosesnya gak Gak akan gampang Gitu Nah Mungkin kalau Apa Dalam proses Memaafkan itu Kita bisa Men-refer ke Yang namanya Proses cycle grieving Grieving Berdukanya itu Pada Step awal kan Pasti tidak terima dong Tidak terima Ya kan Kenapa bisa terjadi Hal itu Gak mungkin dong Terus Step yang kedua itu Yang marah gitu Emosi gitu Emosi Ya kan Setelah emosi Proses berikutnya ya Mencoba Tawar-menawar gitu Eh Jangan begitu dong Gitu dong Ya kan Kamu jangan begitu Ya saya akan berubahlah Begitu dan seterusnya Ya kan Nah Itu proses Next step nya adalah Proses grieving Next step nya Setelah Tawar-menawar Dia akan Terima Maksudnya Dia akan Menyadari bahwa Acceptance ya Mungkin ada Keterimaan ya Keterimaan bahwa Oke lah Memang Memang pada akhirnya Ya harus begitu gitu Nah Untuk menjalani Proses Memafkan itu Memang sih Tidak gampang Nah Mungkin Yang harus Yang perlu diperhatikan Itu Dievaluasi ya Sebelum Dalam Melakukan proses Memafkan itu Dievaluasi Evaluasi dalam hal Kita lihat Kita lihat Selingkuhnya itu Seberapa Parah gitu Satu ceritanya gitu Terus Kita juga Evaluasi selama ini Hubungan kita itu Sendiri gimana Hubungan kita sendiri itu gimana Terus Ya Next stepnya adalah Kita ya cobalah Menjalani Proses-proses Misalkan terapi Atau apa kan Counseling Dari aslinya Dilakukan gitu sih Nah itu untuk Paya pertolongan lah ya Bukan dari orang Dari pihak Sekian Nah itu Kalau untuk yang Mau melakukan Mau memaafkan lah Nah tapi Kalau untuk yang Tidak mau memaafkan Gimana Nah itu yang Tidak mau memaafkan Langsung ambil jalur Udah cerai aja Pisah aja Kita ketemu di tengah tadi Di cafe Di cafe lagi Ketua yang tidak mau memaafkan Mungkin yang harus Harus dipertimbangkan kembali ya Kalau misalkan dia Tidak mau memaafkan Itu konsekuensinya Gimana Anak-anak Keluarga besar Gimana Anak-anak Dan itu Bisa Mempengaruhi Hubungan Dalam keluarga Misalkan Seorang tidak mau Memaafkan bahwa Pasangannya sudah selingkuh Dia tidak mau terima Tidak mau memaafkan Otomatis dia Hal tersebut akan Mempengaruhi Relasi keluarga tersebut Kedepannya Itu juga bisa Kehilangan kesempatan Bagi orang tersebut Yang tidak mau memaafkan Untuk bertumbuh Iya Iya kan Kemudian Bisa jadi Itu Mempengaruhi Hubungan relasi Terhadap Pihak luarnya Terhadap keluarga Terhadap Teman Kolega Itu sih Kalau tidak mau memaafkan Iya 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 Dari cilain Mungkin mau menambahkan Sama Kita mau mengurangi Oke Kita kalau bahas tentang Perselingkuhan Pasti banyak nih isunya Banyak Karena berhubung Waktu kita Tinggal sedikit Jadi Kita ada konflusi Biasanya seperti dikatakan Ada konflusi Yang disampaikan Teman saya Iya Saya tertarik sih Tadi Cilian Mengambil salah satu Prinsipnya adalah Apa yang sudah Dipersatukan oleh Tuhan Jangan diceraikan oleh manusia Dan disitu juga Sebenarnya Bukan hanya ngomong soal Cerai dalam arti Cerai pernikahan Gitu ya Tapi cerai dalam arti Dipisahkan Dibagi dua Dalam arti bahwa Ada yang nyelip Di antara Relasi itu Gitu kan Jangan diceraikan manusia Jangan sampai diselipin oleh Dalam tanda petik manusia Gitu Orang lain Gitu Ataupun Jangan sampai Salah satu oknum Si manusia ini Memilih untuk Menceraikan Baik itu secara Institusi Ataupun secara emosional Dan seksual Dan sebagainya Gitu ya Terus soal Mengampuni sih Saya selalu diingatkan Sama ini ya Hosea ya Hosea kan Dipilih Tuhan Untuk jadi gambaran Terhadap umat Allah Tapi cara yang dipakai oleh Tuhan Adalah Dengan dia menikah Dengan seorang Perempuan Sundal Pelacur Pelakor Pelakornya orang gitu ya Disuruh untuk terima Disuruh untuk Menikahi Dan Ketika si Perempuan Sundal ini Kemudian Pergi lagi Untuk Berselingkuh Dalam tata petik Gitu ya Tuhan justru menyuruh dia Untuk terima lagi Terima lagi Jadi Saya pikir itu satu prinsip Yang Yang kuat sekali Gitu ya Memaafkan Mengampuni Gitu ya Walaupun sulit Tapi Tentu saja Di dalam Kristus Tidak ada yang mustahil Di dalam Allah Tidak ada yang mustahil Terima Tentu saja Dengan ada hati pertobatan Gitu Ada hati yang pertobat Ada hati yang Mau sama-sama Kembali kepada Komitmen yang awal Kasih yang Mula-mula itu Bukan hanya kepada Tuhan Tapi juga kepada Sesama Dan Mungkin ini ya Butuh Tadi kayak kata Kuru Sri juga Butuh orang-orang Yang bisa mendukung Bukan mendukung Perserikuan pastinya Gitu ya Mendukung pemulihan Dari kedua ini Karena Ya ada masalah Dan juga Balik lagi ke awal tadi Kenapa bisa selingkuh Ya pasti ada juga Problem dari dalam Keluarga itu sendiri Nah itu yang harus Disadari Itu yang harus Diperbaiki Gitu kan Karena Kalau hanya Situasi selingkuhnya Yang diselesaikan Tapi Isu di dalam keluarganya Itu gak diselesaikan Ya nanti pasti akan Jatuh lagi Jatuh lagi Gitu ya Makan diungkit lagi Malahan gitu Tapi kalau misalnya Dari internal keluarga itu Si suami dan si istri itu Udah benar-benar Diperdamaikan Rekonsiliasi Membangun kembali Komitmen mereka Bahkan juga Dikuatkan kembali Diteguhkan di dalam Tuhan Sama-sama Saling menjaga Sama-sama Saling percaya juga Gitu kan Itu kali ya Yang Yang akan Mengikis Habis Bibit Perselingkuhan itu Jadi masalah Akarnya itu Yang diselesaikan Bukan masalah Cabang-cabangnya Jadi bisa Dibilang Memulai Satu Bentuk Pemulihan itu Dari satu Bentuk kesadarannya Betul Kesadaran bahwa Bukan kamu masalah Kamu yang salah Siapa yang salah Tapi dua-dua punya Kesempatan Atau bisa Menyatakan Dua-duanya bisa punya kesalahan Gitu ya Oke Dan salah satu lagi Gitu ya Masa deh Paulus mengingatkan Kepada Timotius ini ya Ketika dia mau memilih Pemimpin jemaat Penilik jemaat Tapi saya yakin Ini sih berlaku Untuk semua orang Percaya gitu ya Salah satu Standarnya Prinsipnya adalah Suami dari Satu istri Bukan suami dari Satu istri Satu selingkuhan Satu simpanan Dan sebagainya Tapi suami dari Suami dari satu istri Dan itu Saya yakin Itu yang diinginkan Oleh Tuhan Bukan suami dari Sekian banyak istri Sekian banyak Selingkuhan Dan sebagainya Ya mungkin itu Berarti Luar biasa sekali Memunculkan rasa cinta itu Ternyata harus terus Walaupun sudah menikah Tetap harus memunculkan rasa Cinta dan kasih sayang itu Jadi bukan hanya sampai pacaran Tetapi sambil pernikahan juga Yang 20 tahun sudah menikah Memunculkan percik-percik api Percintaan itu lagi Untuk terjadi Kemesraan Gitu ya Oke terima kasih Untuk Koko dan Cici Terima kasih Dan terima kasih Buat tim di balik layar Terima kasih Untuk Berlangsungnya Rekaman kita Pada hari ini Jadi bersyukur sekali Buat setiap Kita Semoga Ini bisa jadi Satu bentuk pelajaran Kalau Anda berpikir Mau selingkuh Tonton tayangan ini Supaya Tidak Putar lagi dari awal Oke terima kasih Sampai ketemu Di next episode Tetap untuk bahas Tentang keluarga Kameraman ini Oke terima kasih Semuanya Sampai ketemu Di Tok Tok Live Nogosip Tia neng